Pemirsa 33 hari jelang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024 KPU Jakarta Selatan terus melakukan persiapan logistik seperti penyortiran dan pelipatan surat suara di Gedung Sarinah Ekosistem Pencoran Jakarta Selatan dan berikut informasi dari jurnalis Garuda TV Mahesa Putra Ya terima kasih pemirsa, memang Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan terus melakukan persiapan terkait dengan logistik yang nantinya akan digunakan pada Pilkada Pemilihan untuk Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta tahun 2024 dan seperti yang bisa dilihat pemirsa di samping saya dan juga di layar kaca Anda saat ini bahwa setidaknya lebih dari 100 warga ini sedang melakukan pekerjaan pelipatan dan juga pesortiran surat suara dan kalau misalnya kami bisa mengutip kemarin Ketua dari KPU Jakarta Selatan Muhammad Taki Yudin ini mengatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 1.794.000 surat suara yang disortir di Gudung Sarinah Ekosistem Jakarta Selatan dan memang ini juga bisa dilihat pemirsa bahwa untuk ruang gerak kami para awak media ini sangat terbatas diberi garis pembatas di mana kami tidak bisa terlalu dekat dengan surat suara karena mengingat ini surat suara sangat terjaga seperti itu kemudian memang kalau misalnya tadi kita sempat bertanya kepada salah satu petugas yang ada di sini beliau mengaku bahwa perharinya ditargetkan melipat dan juga mensortir sebanyak 2.000 surat suara di mana kalau misalnya bisa dilihat ini di samping saya ada satu box dari masing-masing surat suara yang sudah dilipat dan disortir ini dihargai satu boxnya senilai 150.000 rupiah dirinya mengaku memang pekerjaan ini dimulai pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dan ditargetkan memang akan selesai pada hari ini tanggal 25 Oktober 2024 memang kalau misalnya tadi kita bisa lihat dari tadi pagi ini pekerjaan sudah dimulai pada pukul 8 dan nantinya salah satu pekerjaan ini mengaku pekerjaan ini akan selesai diperkirakan pada pukul 9 malam kemudian kalau misalnya kami bisa rincikan juga pemirsa logistik yang sudah ditampung saat ini di KPU Jakarta Selatan tepatnya di Gedung Sarinah Ekosistem ini setidaknya ada 3.270 alat kelengkapan kemudian ada 3.270 kotak selanjutnya ada 13.080 bilik suara kemudian ada 20.364 segel plastik kemudian selanjutnya ada 117.000 segel kertas dan juga ada 6.540 tinta yang tersimpan di Gedung Sarinah Ekosistem ini kemudian kalau misalnya kemarin ini barang-barang ini juga sudah diterima selain oleh KPU Jakarta Selatan ini juga diterima oleh anggota Bawaslu Jakarta Selatan kemudian juga ada Polres Metro Jakarta Selatan selain itu juga ada Polsek Pancoran serta Sekretariat KPU DDKI Jakarta dan juga KPU Jakarta Selatan dan kalau misalnya kemarin kita juga sempat mengetahui bahwa KPU Jakarta sempat mengadakan simulasi yang dilaksanakan di salah satu TPS yakni TPS nomor 567 di Kelurahan Johar Baru Jakarta Pusat dan anggota KPU Jakarta Dodi Wijaya ini mengatakan memang saat ini logistik sudah terus disiapkan hingga tahap akhir dimana memang sortir dan juga pelipatan surat suara ini sudah dilakukan nantinya akan ditergetkan rampung pada tanggal 30 Oktober 2024 dan memang nantinya surat suara ini akan didistribusikan ke masing-masing TPS paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara dan memang untuk Kepulauan Seribu sendiri ini akan didistribusikan lebih cepat mengingat nantinya akan ada air pasang sehingga demikian laporan yang bisa kami laporkan kembali ke studio